Terima kasih. Pak Pos akan berbagi tips cara melacak kiriman surat dan paket. Untuk melacak kiriman surat dan paket dalam negeri, seperti Pos Express, Pos Kilat Khusus, dan Paket Pos, Anda terlebih dahulu melihat nomor kiriman atau barcode yang berjumlah 11 digit angka di kanan atas resi. Nah, untuk kiriman surat dan paket luar negeri, seperti IMS atau Express Mail Service, paket Pos Internasional, dan Registered Mail, nomor resi terdiri atas 13 digit, huruf, dan angka. Langkah selanjutnya, buka website Pos Indonesia www.posindonesia.co.id Pilih menu lacak kiriman. Kemudian, pada pilihan jenis layanan, klik surat dan paket. Selanjutnya, ketik nomor kiriman Anda pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik menu cari kiriman atau tekan Enter. Anda akan melihat jawabannya pada tampilan menu seperti berikut ini. Sahabat Pos, jika tadi kita berbicara tentang cara lacak kiriman surat dan paket, berikut ini adalah tips cara melacak kiriman uang Anda. Pertama, perhatikan nomor resi pengiriman uang pada formulir pengiriman. Untuk WI atau Wessel Pos Instan, perhatikan juga NTP atau nomor transaksi pusat, terdiri dari 13 digit angka. Wessel Pos Prima, nomor resi terdiri atas 20 digit, gabungan huruf, angka, dan karakter. Langkah selanjutnya, buka website Pos Indonesia. www.posindonesia.co.id Pilih menu lacak kiriman. Kemudian, pada pilihan jenis layanan, klik menu keuangan. Selanjutnya, ketik nomor resi kiriman Anda pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik menu cari kiriman atau tekan Enter. Anda akan melihat jawabannya pada tampilan seperti menu berikut ini. Sahabat Pos, itulah tadi tips melacak kiriman pos. Ingat, Pos Indonesia, tepat waktu, setiap waktu. Terima kasih. 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 Terima kasih.